Saya sangat bangga bahwa mereka melakukan ini menulis bagian dari sejarah kita yang sudah lama dicoba untuk ditutupi atau diarahkan untuk kepentingan tertentu. Tidak ada maksud tempo menulis kembali peristiwa 65 untuk menyesuaikan satu atau lainnya. Nah, kita yang ditulis tempo pada Oktober 2012 tahun lalu adalah sebuah upaya untuk mengungkap kembali peristiwa 65 dari perspektif baru, angle baru, lalu upaya mencari sesuatu yang baru. Selama ini yang banyak diungkap adalah peristiwa 65 dari perspektif korban. Kami mencoba mencari jalan lain untuk menulis dan mencari kebaruan dari masyarakat ini dengan melihatnya dari perspektif baru. Kami disuruh kerja anggota Partai Komunis sampai habis. Kami juga diminta bersumpah kebaruan itu. Teru kami disuruh pulang ke rumah masing-masing, Tapi harus siap jika suatu waktu dipanggil. Panggilan dilakukan melalui lagi pemimpinan daerah selanjutnya. Pada Februari 1910, Kami mendapat panggilan berkumpul di kolom. Kami berkumpul di kolom. Setiap albu ujung mendapat satu parah. Setelah itu, Kami dianggap lokasi konten yang ditentukan oleh komandang-komandang lokasi konten yang keamanan dan tetap di kolom. Di sana kami disuruh mengganggu bahwa segala 3 meternya. Bebarnya umat uang. Uang-uang, Pertugas di desa bayi. Di sana, Kami menggali 3 lubang Untuk mengubur 45 orang Yang diduga terlibat mereka. Mata mereka tidak ditutup. Mereka dibawa Kemudian, Kami pemas Semalam berkumpul di tiga J Without the Pertugas di desa bayi. Yang ternyata Hapsam Jangan lupa Terima kasih. Sekarang Saya harap Jangan lupa Jangan lupa Dan mereka Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya